Intro Assalamualaikum Pemirsa Selamat siang, salam sejahtera Hari ini Kami akan berbagi bagaimana Membuat instalasi Hidroganik untuk skala Produksi Di depan saya Ini adalah Skala produksi dengan Lebar ini adalah 2 meter Dan panjang Panjang instalasi ini Nantinya akan jadi 12 meter Yang penyangga ini Kebetulan kita lebih Mudah untuk mencari dari Bacarinya atau galvaum Tapi kalau pemirsa di rumah Kepingin diganti dari Bambu Atau kayu Boleh tidak apa-apa itu tergantung Bahan yang ada Semurah mungkin Dan semudah mungkin Jadi Ketinggian instalasi ini Yang di depan adalah 2 meter Eh mohon maaf Ketinggian ini adalah 1 meter Yang tadi lebarnya 2 meter Sistem Hidroganik ini Kita buat miring Kita buat miring Jadi kayak di NFT Kalau kita Bikin Hidroganik Jadi Tingkat kemiringannya Mungkin di pisaran 10% ya Tidak terlalu Tidak terlalu miring Tapi untuk Untuk memudahkan Kita bikin Yang penyangga ini Turun 2 cm Setiap piang Karena ini hanya 1 meter Ini 1 meter Kesininya adalah 98 Ini adalah 98 Kesininya Di 96 Terus Ini 94 Sampai di ujung Tanah Kita lihat disini Ini adalah 86 86 Jadi kita tarik 6 Karena ada Dami ring Dan Penyang Tiang penyangga ini Totalnya ada 9 9 Tiang penyangga Dari kalau Tiang penyangganya Sudah berkiri Di Ini Kalau kita masuk ke sini Ini adalah Asbest blombang Untuk menahan Nanti terkau yang Kita pasang Ini juga relatif Teman-teman Kita bisa dari Asbest blombang Atau dari Papan Atau apalah Yang mungkin Di rumahnya Teman-teman sekalian Yang bisa dimanfaatkan Sebenarnya kita Asbest blombang ini Adalah limbah Yang Kita belinya Memang Sangat murah Yang penting Murah Dari Ini Asbest blombang Kita pasang Kalau kita lihat Dari sini Ini Kemiringan Kolam ini Terbalik Dengan Kemiringan Paralon Kalau paralon Jadi miringnya Kesini Kolamnya Kita buat Miringnya Kesana Jadi tujuannya Jadi tujuannya Apa Biar nanti Kotoran Ikan itu Akan kumpul Kita kesana Akan kumpul Di Sebelah Kujung Dan nanti Bisa kita Tarik sama Pompa Nah kalau Paralonnya Yang miring Kesini Dia akan Bawa air Bersih Yang kotor Airnya akan Kumpul Disana Itu Setelah Ini semuanya Selesai Nanti Langkah berikutnya Adalah Kita pasang Terpal Nah nanti Kita ikuti Untuk Masang Terpal Nah Jadi Hari ini Kita lagi Akan Melakukan Pemasangan Terpal Pada Kolam Jadi Terpal ini Panjangnya 4 meter Eh Lebarnya 4 meter Panjangnya Di 14 meter Disini Nanti akan Kita lipat 1 meter Disini 1 meter Disana Terpal ini Sebetulnya Kita beli Dengan Lebar 8 Kali 14 Dan Kita Bagi 2 Tipe Terpal ini Adalah A15 Mungkin Kalau Merk Jadi Mungkin A15 Ini Lebih Aet Di Atas 5 Masa Kemadanya Jadi Kita lipat 1 meter Samping Kiri Dan Kita lipat 1 meter Samping Kanan Jadi Di Tengahnya Ini Berarti 2 meter Nanti Tinggal Kita Balam Setelah Kita lipat Kita lipat Samping-samping Terus Kita Bulun Selamat Saat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati